Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Mas Fakih OI Berbeda dengan video-video sebelumnya Saya hanya memakai alat kamtasia Jadi saya merekam di komputer Tanpa terlihat orang yang berbicara Namun kali ini saya secara langsung Yang akan menjelaskan tentang penyakit kutil kelamin Entah itu pada wanita maupun pria Jadi penyakit kutil kelamin Itu disebabkan oleh virus yang bernama Human Papilloma Virus Atau Human Papilloma Virus Atau Papilloma Virus pada manusia Yang sering kita jumpai juga dengan singkatan HPV Tidak hanya kutil kelamin saja Namun juga sering disebut dengan julukan jengger ayam Atau Pondiloma Akuminata dalam bahasa kerennya ya Bahasa Inggris Nah apa sih penyebab kutil kelamin itu Penyebab kutil kelamin Adalah Virus itu tersebut Namun terdapat faktor-faktor Yang Faktor-faktor pendukung Yang menyebabkan Anda Terinfeksi oleh Virus Human Papilloma Tersebut ya Faktor-faktor tersebut Antara lain adalah Yang paling Dominan Yang paling Berpengaruh Ketika Anda Terinfeksi oleh virus Ini adalah melalui seksual Seksual dengan Orang yang belum Orang yang sudah terinfeksi oleh Human Papilloma Ataupun Seksual dengan Hewan Juga bisa menyebabkan Virus kutil kelamin Bersarang dalam tubuh Anda Dan masih banyak lagi Lainnya Namun Dari kedua faktor tersebut Yang paling Dominan Yang menyebabkan Anda Terinfeksi oleh Virus Human Papilloma Kemudian Untuk gejala yang dirasakan Ketika Anda Terinfeksi oleh virus ini Biasanya Anda akan merasakan Demam Seperti orang sakit Demam Gak enak badan Seperti itu Kemudian Sekitar Satu dua minggu Akan Merasakan Gatal-gatal Pada bagian Kemaluan Anda Dubur Selangkangan Dan juga Sekitar Genital Sama halnya Dengan wanita Sama gejala yang dirasakan Nah untuk Ciri-ciri Ataupun Letak tumbuh Kutil Yang Pada Bagian kelamin Pada Seorang pria Biasanya Terletak Pada batang penis Kemudian Kepala penis Dan juga Sekitar Sakar Ataupun Dubur Bagi mereka yang Melakukan Analsek LGBT Ya Bahasa kerennya Nah untuk Seorang wanita Terletak pada Bagian Luar Misvi Di sekitar Bibir Misvi Kemudian Dubur Sekitar Misvi Dan Pada Bagian Dalam Seperti Leher Rahim Vulva Ya Bagian Dalam Vagina Tentunya Nah Harus Bagaimana Jika Anda Merasakan Hal itu Alangkah Baiknya Sekaralah Konsultasikan Apa yang Anda Kenuhkan Atau Anda Rasakan Kepada Dokter Spesialis Supaya Anda Bisa Mengetahui Langkah Selanjutnya Untuk Menghilangkan Kutil Kelamin Yang Anda Derita Oke Untuk Pengobatan Kutil Kelamin Kami Juga Memiliki Solusi Untuk Merontokan Dan Juga Menghilangkan Virus HPV Yang Terserang Di Tubuh Anda Obat Ini Berasal Dari Pusat Obat Herbal Dan Natur Yang Akan Dijelaskan Di Video Ini Kami Disini Tidak Hanya Menjelaskan Ataupun Memberi Pengetahuan Tentang Penyakit Kutil Kelamin Saja Ya Jadi Kami Juga Memiliki Solusi Untuk Pengobatan Untuk Menghilangkan Kutil Kelamin Yang Diderita Oleh Pasien Terdapat Dua Pengobatan Yang Kami Berikan Yaitu Pengobatan Luar Dan Pengobatan Dalam Ya Karena Karena Menurut Kami Pengobatan Kutil Kelamin Itu Tidak Cukup Kalau Dilakukan Hanya Pada Bagian Luar Saja Misalkan Kalau Kutil Kelamin Rontok Namun Virus HBV Masih Bersalah Masih ada Sisanya Akan Tetap Tumbuh Berbeda Lagi Kalau Dua Pengobatan Sekaligus Virus HBV Bisa Dinatralisir Dan Juga Putir Kelamin Bisa Dirontok Lebih Maksimal Untuk Pengobatannya Ini Mas Danji Ada Berapa Pengobatan Ada Berapa Botol Ada 4 Kapsul Yang Kita Perlukan Dan Juga Ditambah Dengan Madu Dan Dua Salep Satu Salep Rontok Dan Apakah Itu Ada Efek Samping Dari Pengobatan Tersebut Pengobatan Kami Bersebut Herbal Jadi Tidak Menyebabkan Efek Samping Yang Membahayakan Seperti Itu Nah Hasil Dari Obat Kutil Kelamin Ini Ini Kapsul Ganji Dan Gosia Itu Berhasil Melancarkan Melancarkan Uretrik Alira Urin Membersihkan Flak 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 Pada Saluran Urin Dan Masih Banyak Lainnya Dan Untuk Pipeca Dan Kapsul Bersih Darah Itu Bisa Untuk Meringankan Luka Ataupun Membersihkan Darah Kotor Seperti Hasiat Matu Itu Apa Aja Banyak Sekali Hasiat Yang Bisa Anda Dapatkan Dari Matu Fermentasi Ini Tentunya Anda Bisa Anda Bisa Kunjungi Website Informasi Obat Herbal Untuk Mengetahui Lebih Detik Tentang Hasiat Matu Fermentasi Dan Nature Indonesia Untuk Cara Aturan Minum Dalam Bangun Badan Herbal Gimana Caranya Untuk Cara Minum Dan Aturan Pemakaian Jadi Untuk Kapsul Gangji Kita Beri Aturan Di Sini 3x 1 1x Minum 2x 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 Langsung Sama Dengan Kapsul Bersih Darah Dua Kapsul Satu Kali Minum Dan Gosia Dan BPC Itu 3x Sehari Sekali Minum Satu Kapsul Dan Untuk Ini Penggunaan Salepnya Ini Ada Dua Mas Waki Ini Caranya Gimana Untuk Ini Kan Ada Salep J Sama Apa Ini Satu Lagi So Berontok Oke Pertama Yang Harus Anda Gunakan Untuk Mengobati Ataupun Merontokkan Kutir Gelamin Ini Yang Dengan Salep Rontok Anda Oleskan Tipis Saja Pada Bagian Kutir Gelamin Tipis Kemudian Terasa Sakit Atau Gimana Efeknya Kami Kami Sudah Jelaskan Tadi Sebelum Pengobatan Kami Di Herbal Jadi Tidak Menyebabkan Efek Samping Cukup Anda Oleskan Kemudian Anda Bilas Dengan Air Sangat Keringkan Dulu Baru Oleskan Salep Ini Jadi Setelah Salep Ini Baru Memakai Salep Benar Lakukan Hal Itu Secara Rutin Ataupun Intensif Supaya Penyembuhan Penyakit Anda Bisa Cepat Diatasi Oke Mungkin Itu Sedikit Penjelasan Tentang Penyakit Kutir Gelamin Dan Cara Mengatasinya Di Klinik Obat Herbal Denadu Baik Terima Kasih Atas Penjelasan Mas Sampai Bertemu Lagi Terima Kasih Sudah Menemani Saya Selamat Selamat Berjumpa Lagi Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Silahkan Klik Like Di Bawah Subscribe Ataupun Share Supaya Banyak Orang Yang Mengetahui Tentang Pemobatan Kutir Gelamin Denadu Lagi i